Menanggapi instruksi evaluasi dari Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir FN dimenyebut hasil evaluasi kuota untuk siswa berprestasi yang berada di luar zonasi akan ditambah. Menurut Menteri Muhajir, ada beberapa poin yang direvisi dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru. Salah satunya adalah penambahan kuota bagi siswa berprestasi di luar sistem zonasi yang semula hanya 5 persen, kini menjadi 15 persen persekolah. Kemdikbud juga memberikan kewenangan bagi tiap-tiap daerah memodifikasi aturan zonasi agar tidak ada pihak yang dirugikan supaya tujuan pemerataan kualitas pendidikan tetap terjaga. Ya, diminta untuk ditinjau bagian-bagian mana yang masih belum ada kesepakatan atau dalam bentuk kontroversi dan salah satunya kan kuota untuk siswa yang berprestasi dari luar zonasi yang semula hanya 5 persen, beliau berpesan supaya diperlonggar lah gitu. Dan karena itu sekarang kita perlonggar menjadi dalam bentuk interval yaitu antara 5 sampai 15. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah pas dengan 5 persen seperti peraturan yang lama jalan terus tapi untuk yang masih belum sesuai dengan permintaan juga dari saran dan usul dari beberapa pemerintah daerah yang masih ada masalah itu kemudian kita rapatkan dengan semua satu seluruh teman ikut dan kita undang juga beberapa kepala LPMP yang zonasinya masih bermasalah dan kemudian kita putuskan bersama sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya berlombar itu maka kita naikkan menjadi 5 sampai 15 persen itu.